Hai sahabat sehat Karyadi, senang sekali pada hari ini saya dapat menyapa Anda di Karyadi Podcast sahabat menu juta. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Kisi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2022, tahun ini mengangkat tema Aksi Bersama Cijas Tanting dan Obesitas, Bisi Seimbang, Keluarga Sehat, Negara Kuat. Podcast kali ini tentu saja akan membahas topik menarik seputar Bisi. Tema podcast pada hari ini adalah Obesitas Tapi Mau Nutrisi. Kok bisa ya? Bersama kita telah hadir seorang dokter yang sangat ahli di bidang gisik klinis, yaitu dokter Etisa Adi Murbawani, spesialis gisik klinis. Yuk kita sapa beliau. Halo dok, apa kabar dok? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Halo sahabat sehat, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya? Ya, untuk membuka perbincangan kali ini, sahabat sehat pasti penasaran tentang apa sih sebenarnya yang disebut dengan malnutrisi? Jadi, sama nggak sih dok sama kurang gisi atau kurang makan ya dok? Ya memang ya, masyarakat itu sering menyamakan ya malnutrisi dengan kurang gisi ya. Ya, sebenarnya malnutrisi itu artinya kan mal, mal itu salah, nutrisi itu gisi. Jadi gisi yang salah. Gisi yang salah itu bisa gisi lebih atau kita menyebutnya overweight atau kemudian obesitas. Tapi kemudian ada juga yang kurang gisi, itu yang underweight, jadi yang kurus. Jadi baik yang kurus maupun yang gemuk itu kita menyebutnya dengan nama malnutrisi. Tuh ya, itu dipetulkan dulu ini biar definisinya. Nah, sekarang sahabat sehat mungkin sudah tahu ya, apa sih alatnya malnutrisi? Kira-kira nih dok, siapa sih yang rentan mengalami malnutrisi ini? Nah ya, jadi kalau malnutrisi itu dari zaman bayi ya, atau dalam kandungan dulu deh. Ibu hamil, kemudian mungkin hamilnya dalam kondisi yang tidak baik, janinnya jadi kurang gisi. Bayi, kemudian lahir menjadi bayi, bayi yang saat di dalam kandungannya itu kondisinya tidak bagus, itu bisa tumbuh menjadi bayi yang gemuk atau bayi yang kurus. Nah, itu dua-duanya kan jadi malnutrisi juga. Nanti dia akan tumbuh jadi anak yang kurus atau anak yang gemuk. Begitu juga dengan saat remaja, saat dewasa, lansia, gitu. Jadi semuanya bisa mengalami malnutrisi dengan berbagai tahap dari kehidupannya masing-masing ya, sesuai kebutuhannya, aktivitasnya, itu bisa semuanya mengalami malnutrisi. Gitu ya dok ya? Iya. Jadi memang setiap tahap dan ternyata nggak cuma kurang makan, tapi ternyata kelebihan makan pun juga bisa lalu. Iya, kelebihan makan itu sekarang banyak banget. Iya dok, jadi kalau misalnya orang kelebihan makan itu apakah dia bisa jadi obesitas? Terus kemudian apa sih bedanya kalau dibilang overweight, saya nggak obesitas, saya overweight, gitu dokter. Atau saya nggak gendut, saya obesitas, gitu. Iya, kadang ini gini ya, orang kalau kita lihat, karena saya kan dari dokter Gisi gitu ya, melihat orang itu udah gemuk, oh ini obesitas nih. Tapi ternyata orang tersebut nggak merasa kalau sebenarnya dia kegemukan, gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang, sebelum ke situ kita ke arah, ini dulu, definisi obesitasnya ya. Jadi obesitas itu kan kelebihan lemak yang bertumpuk ada di hampir semua organ tubuh. Dan obesitas itu kita bisa mengukurnya dengan dua cara. Yang satu dengan perbandingan tinggi badan dengan berat badan, yang kita sebut indeks masa tubuh atau IMT. Atau kalau bahasa Inggrisnya Body Mass Index, itu kita membandingkan tinggi badan dengan berat badan masing-masing. Dan ini ada kriterianya dari Asia, itu karena kita hidup di Asia ya, dan dari WHO itu untuk Eropa. Sebaiknya kalau di Indonesia, kita pakai cut off point-nya yang dari Asia dan dari Indonesia. Itu kalau pengukurannya normalnya itu 18,5 sampai 22,9. Nanti bisa diukur, nanti ada perhitungannya. Nah kemudian kalau overweight berarti dari 22,9 sampai 24,5. Nah setelah itu, di atas itu sudah obesitas. Nah jadi kalau bilang, bedanya apa overweight dengan obesitas dari angkanya, dari angka batasnya tadi ya. Kemudian obesitas itu juga bisa kita lihat dari lingkar pinggang, lingkar perut. Kadang ada banyak yang merasa yakin, oh saya kurus kok, jadi saya nggak obes dong. Tuh, tapi ternyata banyak juga orang yang kurus tapi perutnya lebar. Iya dok, gitu kan. Apalagi mungkin, Bapak ya dok. Iya, nah sekarang ini nggak cuma bapak nih, ibu-ibu pun juga begitu, bahkan yang muda-muda pun juga begitu ya. Jadi memang, apalagi sekarang dengan modelnya ada pakai corset lah, segala macam, jadi pas dari luar tuh terlihatnya penampakannya slim gitu ya, ternyata langsing, tapi begitu dibuka langsung deh lebar semua. Nah, jadi lingkar pinggangnya itu kita bisa tahu seseorang obesitas atau tidak, diukur. Diukur aja pakai ukuran meteran biasa itu, kalau perempuan lebih dari 80 cm, kalau laki-laki lebih dari 90 cm. Nah, kalau sudah lebih dari itu, itu yang dinamakan obesitas atau kegemukan. Nah, itu. Jadi, nanti di rumah sahabat sehat bisa diukur lah. Masing-masing. Biar lebih gampang, lebih jelas. Itu jadi, karena itu nanti menentukan kehidupan kita selanjutnya sebenarnya. Harus hati-hati ya, kalau sudah lebih dari kriteria tersebut ya dokter. Iya, betul. Nah, kemudian dokter tadi menjelaskan bahwa ternyata orang yang obesitas itu bisa juga mengalami malnutrisi. Gimana dok, kenapa bisa demikian ya dokter? Iya, ini juga, akhir ini juga semakin banyak ya, semakin meningkat angka obesitasnya. dan kenapa menjadi malnutrisi? Karena tadi mal kan salah. Nutrisi itu gisi. Jadi, asupan gisinya salah. Ya, jadi kalau kita bicara asupan gisi yang benar, itu ada yang namanya piringku. Piringku, atau kemudian kita punya di Indonesia ada tumpeng gisi seimbang. Nah, itu dimana menggambarkan dalam satu piring itu proporsi asupan makan yang harus kita makan setiap harinya. Itu ada perbandingannya. Seberapa banyak karbohidratnya, seberapa banyak lemaknya, proteinnya, seratnya. Nah, serat ini didapat dari sayur dan dari buah. Itu ada proporsinya. Nah, biasanya kenapa orang menjadi obesitas? Karena makannya pasti lebih banyak dari aktivitas yang digunakan. Ya, gitu. Dan biasanya banyaknya apa? Tepung-tepungan, ya. Tepung gitu, gorengan. 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 Saya suka itu. Boleh, sebenarnya boleh. Kalau makan, apa makanan yang digoreng, tapi tidak setiap saat. Sekali makan, ya cukup satu. Jangan terus satu pisang goreng, satu mendoan, nanti satu tahu susur. Nah, kalau itu kan jadinya banyak. Iya, dok. Ya. Tepungnya itu sendiri sudah sumber karbohidrat. Ditambah dengan tepungnya nanti digoreng dengan minyak, tepung itu menyerap minyaknya banyak. Jadi, tanpa kita sadari, ternyata makan, apa ya, tiga, tiga mendoan saja. Itu sama dengan kita kalau makan nasi satu porsi. Lugi ya, dokter sebenarnya. Iya. Kan tidak ada sayurnya ya. Iya, terus dibilangnya, saya belum makan, kalau saya pagi tidak makan, tapi makannya gorengan. jadi tidak dianggap makan. Itu, kemudian sumber gula, yang manis-manis. Sekarang itu kan banyak banget kopi dengan segala macam jenisnya, boba, karamel, segala macam. Itu semuanya gula. Gulanya banyak. Banyak banget ya. Di saat kita anjurannya, gula itu kan sehari itu paling banyak itu 4-5 sendok. Nah, sementara kalau kita mau buat apa ya, kopi dengan gula, apa, boba gitu tuh setara dengan mungkin gulanya tuh bisa sampai 6-7. Satu kali minum. Padahal itu tadi anjurannya kan untuk satu hari. Berlebihan sekali ya, dokter. Iya, itu tidak terasa. Kemudian makanan yang berlemak, tadi semakin banyak. Variasi makanan itu sekarang enak-enak ya. Iya, gitu. Cuma yang enak-enak itu justru mungkin membuat kalau berlebihan jadi numpuk lemaknya ada di perut, di paha, gitu di lengan. Akhirnya bingung kok celana saya gak cukup, ukurannya, kok perutnya kemana-mana. Jadi padahal rasanya saya gak makan apa-apa. Tapi kok badannya beratnya nambah. Apalagi dengan kondisi yang sekarang kan ya, dengan pandemi ini banyak duduk, aktivitasnya kurang. Jadi semakin semakin banyak gitu ya. Takut beraktivitas keluar, akhirnya nager di rumah. Tapi makannya terus. Tinggal lihat isi kulkas penuh ya, dokter. Karena juga tinggal pencet-pencet modal handphone dengan aplikasi pesan makanan sana. Tinggal antar ya, dokter. Nah, itulah. Aduh, ternyata banyak sekali ya faktor yang menyebabkan obesitas ya, dokter. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Kemajuan zaman, begitu ya, dokter. Jadi makin berubah. Tetapi ada orang tuh yang bilang bahwa saya gemuk, tapi sehat. Bener gak nih, dok? Gimana menurut dokter? Iya, iya. Ini dulu, kalau dulu tuh ada istilahnya big is beautiful ya. Cuman, saya termasuk yang tidak setuju dengan istilah itu ya. Karena mungkin memang pada saat diperiksa, dilakukan pemeriksaan, saat itu tidak muncul apa-apa, tidak muncul keluhan. Belum ya, dokter. Belum ya. Karena semakin lebar lingkar perutnya, itu tuh sudah memanggil calon-calon penyakit untuk datang. Ketidaknya, yang biasanya itu muncul sakit gula atau diabetes melitus. kemudian, bisa jadi tensinya jadi tinggi. Kemudian, jadi sakit, mempermudah sakit jantung, sakit pinjal. Dan itu tidak kita sadari. Awalnya hanya, hanya ya, kayaknya hanya. Dimulai dari temak yang ada di perut. Nah, itu jadi kalau dibilang gemuk, tapi sehat, jangan kepedean dulu deh. Kita harus rutin. mungkin tiap enam bulan sekali harus take laboratorium, cek fungsi ginjal, cek gula, cek asam kuratnya, cek apa ya, fungsi ginjal, apa, heparnya ya, hatinya seperti apa. Kita harus tahu bahwa memang kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan itu mungkin banget terjadi. Ditambah mungkin aktivitasnya yang kurang. Ya, gitu dok. Terima kasih penjelasannya dok ya. Jadi mungkin belum kerasa sekarang, tapi nanti 10-20 tahun, apalagi kalau kita sudah makin tua ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa lihat sakit lutut ya dokter. Karena sekarang itu usianya semakin memudah loh ya. Kalau dulu usia 50 itu baru muncul lututnya sakit. Sekarang usia 30 gitu tuh udah banyak. Karena memang berat badannya semakin meningkat. Yang tadinya sakit gula, sakit hipertensi itu untuk usia 50-an sekarang usia 20-30 itu sudah banyak. Jadi ya makanya sekarang pencegahannya harus dimulai dari sekarang. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Nah, jadi harus lebih aware, lebih apa, melai informasi. Sekarang kan media sosial itu kan banyak banget yang bisa untuk tambahan informasi asal dipilih yang tidak menyesatkan. Terima kasih banyak ini penjelasannya ya dokter. Jadi, ya tadi yang tadi udah bilang di masa pandemi ini banyak orang cenderung di rumah, males, gerak gitu ya. Terus isi stok kulkas itu penuh ya dok ya. Biar hatinya tenang. Iya, biar hatinya tenang. Tapi tiap hari jadi tiap menit buka kulkas nih gitu kan. Aduh, masih ada makanan apa nih gitu. Nah, tapi ada tips nggak ya dok agar kita bisa tetap menjaga berat badan kita itu seimbang tetapi tidak malnutrisi juga tapi juga tidak jadi obesitas juga nih dok. Bagaimana itu dokter? Iya, jadi prinsipnya sama ya sebenarnya ya. Kalau memang tidak mau naik berat badannya ya jangan makan makanan yang jumlahnya berlebihan dari aktivitas yang kita lakukan. Kalau memang senangnya makan banyak ya harus diimbangi dengan aktivitasnya yang lebih banyak. Aktivitasnya apa? Ya yang dengan jangan cuman duduk aja pegang handphone atau nonton macamnya nonton drakor gitu kan dengan duduk-duduk gitu ya. Diimbangi dengan berolahraga. Mau tidak mau kita harus membongkar apa yang ada masuk dalam tubuh kita dalam bentuk makanan itu harus dibongkar. Dibongkar untuk beraktivitas salah satunya dengan berolahraga. Olahraganya pun juga nggak perlu yang berat-berat ya. Karena memang harus dipaksakan ya. agak sedikit dipaksakan hidupnya untuk bergerak. Jadi mungkin jangan membayangkan harus nge-gym lah harus zumba harus kemana kemana gitu. Kan takut banyak lagi pandemi begini. Sekarang kan banyak juga dengan di Youtube tinggal klik-klik modal kuota gitu ya. Di rumah aja ya. Di rumah aja. Atau jalan kaki jalan pagi gitu kan masih sepi walaupun dengan tetap harus bermasker tapi itu bisa dilakukan. Yang penting mau dulu deh. Mungkin coba 10 menit dulu gitu ya kan aturannya anjurannya sebenarnya 30 menit setidaknya. Tapi kalau memang belum bisa bertahap dulu lah. Yang penting ada geraknya. Sekarang juga banyak kok mungkin sambil lagi asik nonton drakor takut keputus gitu sambil gerak-gerak di kursi gitu tuh bisa gak apa-apa. Pasti ada. Bisa lah gitu. Sekarang contohnya di berbagai media sosial itu banyak sekali. Yang penting mau dulu. Yang penting mau dulu gitu. Baik ya. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Sangat jelas dan sangat lengkap sekali. Dan saya harap sahabat saya bisa mendapat informasi yang menarik seputar gisi dan juga malnutrisi. Semoga bermanfaat ya. Iya. Jadi kalau menjawab tema kita pada hari ini obesitas tapi malnutrisi kok bisa ya? Ya bisa banget ya. Pasti bisa aja karena di masa pandemi ini seringkali kita makan itu tidak proporsinya tidak seimbang kurang sayur kurang gerak begitu ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan dokter Etisa. Terima kasih kepada dokter Etisa yang sudah datang dan membagikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama semoga bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat sehat Karyadi yang dengan tertia mendengarkan podcast hari ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan manfaat bagi sahabat sehat semua. Kita masih ada di masa pandemi jadi saya ingatkan sekali lagi tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa mengikuti media sosial RSP dokter Karyadi karena di sana banyak informasi tentang kesehatan terkini. Kita pamit undur diri ya dokter. Siap. Saya dokter Friska. Saya dokter Etisa. Karyadi. Bangga melayani. Bye-bye. Sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-